Halo selamat pagi teman-teman ini adalah tampilan sistem inventory barang basis web ini dibangun dengan menggunakan framework php native ya ya sebelum lanjut jika kalian ingin memakai aplikasi ini jangan lupa ini ya samain untuk versi PHP nya ini versi 7.4.33 nah disini itu ada tiga akses user yaitu nah seperti ini nih akses halaman aksesnya seperti ini adminnya apa aja yang bisa gudang dan gumpal gudang oke sekarang kita lanjut aja untuk aplikasinya Hai nah tampilan aplikasinya seperti ini ya ini alman dashboardnya seperti ini ini ada keterangan ini kalau stop langkah mencapai katas minimum disini enggak ada karena belum mau karena belum ada ini Hai saya lanjut sebelum kalian untuk tambah data ini kalian sebaiknya isinya dulu dua ini jenis barang jenis barang-jenis barangnya tuh kalian bisa tulis kita bisa ubah kalau kalian atau tambah juga bisa nih sini oke lanjut untuk daftar barang saya contohin satu ya kita coba tambah data aja ini id-nya udah otomatisnya Hai semua barangnya apa ya oke jenisnya disini karena jenisnya tuh masih ada satu yaitu bu stok minimum lu misalkan berapa stok minimum lima eh pilih satuannya bisnis Hai nah disini kalian bisa klik untuk fotonya juga Hai dua foto Ayo kita coba tuh nah ini seperti ini Ayo klik simpan hai 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 eh disini saya sudah tampil yang lu data barangnya Hai lo stoknya karena masih kosong kita belum ada Hai takkan coba tambahkan nah sekarang lu terasa kini ya untuk barang masuk Hai kalau bisa tambah data Hai gede barang misalkan nih hukum matematika Hai nah ini jumlah masuknya berapa misalnya seratus Hai itu kalau stopnya nih seratus tapi kaya simpan Hai nah disini yang lu data permaskannya ada banyak nih aku bisa masuk Hai eh lanjut untuk transaksi barang keluar Hai nah kita disini kan masih kosong nih untuk matematikanya kita juga tambah data aja Hai saya pilih barang Hai nah Hai jumlah keluarnya misalkan Hai 40 Hai nasi ini saya stoknya itu tinggal 60 ya karena stok yang tadi itu ada 100 berikutnya kita simpan Hai eh ini dapat orang luar ada masuknya untuk matematikanya 40 Hai lanjut sekarang di laporan stok Hai nah nih kalian harus pilih ini ya untuk laporan stoknya berikutnya atau minimum atau keseluruhan nah ini saya pilih ke seluruh aja aku Hai nah ini seperti ini Hai matematika stok tinggal 60 padahal tadi kan datangnya 100 udah kekiri 40 nah sekarang tinggal ini 60 lanjut nih untuk laporan Hai stok barang masuk kita tampilkan serangan stok barang masuk dari tanggal 2 Hai 2 Januari sampai hari ini saya beri tampilkan Hai nah disini ada dua ya karena tadi saya udah klik untuk buku PKI-nya tuh 100 masuknya Hai kok matematika nih tadi mau tanggal 2 masuk Hai mis ratus Hai enggak laporan barang keluar Ayo coba Hai warnanya tuh dari tanggal 2 karena akhirnya tanggal 3 saya tampilkan Hai nah nih Hai tak kelihatan ya untuk tanggalnya untuk ini warna timat puluh Hai eh untuk laporan barang keluar sudah Hai nah disini sekarang untuk manajemen user Hai disini ada tiga ya untuk eh manajemennya Hai kalian bisa ubah juga kok sini sekalian data juga atau bisa kalian tambahin seperti ini yang kliknya aja tambah data Hai sejenis username apa terus dengan sini ya Pak aksesnya itu ada tiga sini kalau kepala gudang admin atau administrator Hai kita jas nanti kira simpan Hai eh di tadi kan ada tiga hakses nih kita coba masuk ke gudang ya nah ini seperti yang tadi ya tambahan adik mau aksesnya ini ya sama nambah data kata-kata barang Hai ini sepuan Hai eh untuk para masuk ini juga ada ada ini udah ada di sini Hai orang keluar juga ada Hai aturan stop Hai ini juga ada Hai sama ya dengan tadi untuk laporan barang masuk hai 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 di sini baru masuk bermadani Hai ngarawah ini adalah dua Hai menyebabkan masuknya Hai bukan barang luar hai hai oke disini sudah muncul disini kalian juga bisa ubah password juga oke kita coba ke halaman kepala gudang nah disini cuma ada tiga ya tinggalnya terima laporan aja nah kalau untuk inputnya kan udah pengennya admin kalau gudang tinggal terima laporan aja kita masuk oke ini keluar juga nah seperti ini gambarnya oke cukup sekian temen-temen semoga ini bermanfaat buat kalian ini bisa kalian pakai kok untuk tukah skripsi kalian oke terima kasih temen-temen terima kasih selamat menikmati